Kau bacalah Qur'an, seakan-akan Qur'an itu diturunkan Allah untukmu. Ketika saya sedang susah, saya ditinggalkan jamaah, saya ditinggalkan orang baik, saya ditinggalkan orang-orang baik. Maka saat itu saya merasa ditinggalkan dan dibiarkan. Maka saat itu saya baca ini. Mawadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, hai Abdul Somad. Waqalaka, Allah tidak membiarkan. Jadi khitab dalam Qur'an untuk Nabi Muhammad SAW, itu juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mawadda'aka Rabbuka wa maqala. Saya yang mengantar dia kuliah Ustaz, saya yang menemani dia Ospek, saya yang mengantar dia ke kampus. Tapi begitu pas wisuda, kenapa yang lain menemani Ustaz? Mawadda'aka Rabbuka wa maqala. Allah tidak membiarkan. Allah tidak meninggalkan. Allah punya skenario yang lebih indah daripada yang ada dalam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap menghapal Qur'an di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-777-227. Atas nama, Pendidikan Hajjah Rohana. Almarhumah emak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habaib, Al-Afadil. Para Habaib, guru-guru kita semua. Guru Riyad Rasulullah SAW. Mata'an Allah bituli umurihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Dan kita diberikan akhlak seperti akhlak mereka. Mudah-mudahan kita cinta kepada mereka. Disatukan pula kita dengan kakek mereka. Sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Para guru-guru kita, alim ulama. Yang mewarisi ilmu Rasulullah al-ulama. Para fadul anbiya. Mudah-mudahan dengan ada mereka di tengah kita. Teranglah hati kita dengan cahaya iman dan Islam. Carilah Laylatul Qadar di sepuluh hari terakhir Ramadhan. Maka aslinya Nabi SAW melaksanakan intikaf dari mulai malam 21 seperti malam ini. Keluarnya dua riwayat. Riwayat pertama menyebut pada petang terakhir Ramadhan. Malam Idul Fitri. Riwayat kedua pada pagi subuh Idul Fitri. Kedua riwayat itu menyebutkan bahwa maknanya Nabi selama sepuluh hari sepuluh malam di dalam masjid. Iktikaf mandiri. Ada pun iktikaf yang dibuat program-program di masjid. Diawali dari jam satu malam masuk tahsin. Sampai jam dua ke jam tiga tahajud. Dari jam tiga ke jam empat. Membaca ayat Qur'an tadabur beberapa ayat surat-surat pendek. Lalu kemudian zikir dan muhasabah. Dilanjutkan makan sahur solat subuh. Habis solat subuh dilanjutkan ngaji sampai waktu syuruk. Habis itu solat sunat isyrak. Itu sebenarnya proses yang dibuat ulama. Supaya untuk membiasakan berlama-lama di dalam masjid. Sebetulnya berapa lama baru disebut iktikaf? Menurut mazhab Imam Malik bin Anas. Baru dia disebut iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi siangnya puasa, iktikaf menyambung ke malam tiga. Siang, malam, puasa. Baru disebut iktikaf. Jadi kalau ada orang masuk jam lapan solat isyak, Tarawih, Witir, Tadarus, pulang. Menurut mazhab Malik, belum iktikaf. Lalu kenapa orang mengatakan kita iktikaf? Padahal hanya sebentar di masjid. Itu mazhab Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf lama sedikit dari rukuk. Sudah dianggap iktikaf. Sudah dianggap iktikaf. Jadi kita yang masuk ke dalam masjid ini berniat, Nawaitul iktikaf fi hadhal masjid lillahi ta'ala. Dari mulai ada yang masuk jam dua, jam tiga. Kita sholat tahajud. Selesai itu kita baca surat pendek ini. Selesai itu makan sahur. Lalu kemudian lanjut sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji, terbit matahari, sholat sunat ishraq dua rekaat. Maka menurut mazhab Syafi'i, itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Panjang umur sehat badan, kita bisa buat iktikaf yang panjang 10 hari, 10 malam insyaAllah. Berada di dalam masjid. Apa manfaat daripada iktikaf ini? Qul'in kuntum tuhibbun Allah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, Fattabi'uni ikutilah aku. Jadi, iktikaf adalah mengikut Sayyidina wa Mawlana Muhammad SAW. Makanya kalau kita menghadap ke arah Qiblat di Masjid Nabawi, mimbar sebelah kanan, mihrab, baru kemudian tiang sebelah kiri, ada tiang namanya ustuanatus sarir. Ustuanah tiang. Sarir tempat tidur. Tiang tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu ada sarir tempat tidur Nabi SAW. Disitulah tempat beliau melaksanakan iktikaf. Lalu kemudian Sayyidina Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah. Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, ulurkan khumrah, kain. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain itu? Padahal cuma jarak dinding. Langsung kamar beliau. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain itu? Beliau tidak mau iktikafnya batal. Sebab keluar dari masjid untuk urusan yang tidak penting, batal iktikaf. Beliau mau 10 hari, 10 malam itu full di dalam. Beliau tidak mengambil. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam? Karena beliau dalam keadaan tidak boleh masuk masjid. Itulah dalil kenapa perempuan yang haid salah satu dalil tidak boleh masuk masjid. Karena Sayyidatuna Aisyah tidak memberikan kain itu ke dalam. Lalu kemudian diulurkan tangan melalui jendela. Begitulah Nabi menjaga supaya dia tetap berada di dalam masjid supaya berlama-lama. Selama iktikaf itu apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, memperbanyak solat. Karena yang amal utama adalah Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawm al-qiyamah. As-salat, memperbanyak solat. Tapi kita kan sudah tarawih 20 rakaat, tambah witir 3, malam tambah lagi tahajud 8, tambah lagi kemudian solat tahiyat al-masjid. Itu kan sudah banyak. Sudah banyak menurut kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan ibadah para ulama, belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 hijrah, disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, dalam kitab syiar A'lam An-Nubala, Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ditanya orang, Ayahmu Ahmad bin Hanbal? Iya. Berapa solat? Berapa rakaat? Berapa kali dia solat? Dalam sehari semalam. Kata anaknya, 300 rakaat. 300 rakaat. Jadi ibadah kita belum ada apa-apanya. Maka kita berbanyak solat. Tahiyat al-masjid, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Kalau sudah semua, solat sunat mutlak. Solat sunat, dua rakaat, tanpa ada apa-apa, hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Satu sujud menempel ke lantai karena Allah khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia, udah bisa di sini. Semua tempat-tempat bersujud, nanti akan bersaksi. Semua tempat-tempat itu akan bersaksi. Salah satu tempat bersaksi adalah masjid tempat kita yang cikaf malam ini akan bersaksi bahwa kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi, penumpang banyak. Di antara Imam Tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi punya tu ruko, tempat dia berniaga. Dia datang ke rukunya. Kalau ada orang membeli, dia layani. Kalau tak ada, dia solat sunat. Ada pembeli, dia layani. Kalau tak ada orang, dia solat sunat. selesai 400 rakaat, dia tutup rukunya pulang ke rumah. Begitulah mereka. Supaya nanti di hadapan Allah, dia bisa menjawab, aku juga mengurus dunia dan aku tidak meninggalkan akhirat. Nabi SAW punya anak, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak, Sayyidina Ali. Nama kakeknya, Ali bin Abi Talib. Nama cucunya, Ali juga. Bagaimana cara membedakan kakek dengan cucu? Cucunya, Sayyidina Ali, disebut dengan Zainal Abidin. Zainal perhiasan Abidin, ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena dia sajad orang yang banyak sujud. Berapa kali rupanya sujudnya sehari semalam? Kata Imam Al-Zahabi, dalam kitab siyar A'lam An-Nubala, Al-Fa Sajadah. Seribu kali sujud. Jadi sujud kita ini belum ada apa-apanya, kalau dibandingkan dengan mereka. Kalau masalah dunia, bandingkan dengan ulama yang zuhud. Kalau masalah akhirat, bandingkanlah dengan ulama, dengan zuriat Rasulullah, yang banyak ibadahnya kepada Allah. Itu memotivasi kita untuk banyak. Kalau kita tidak sanggup banyak solat, maka memperbanyak khatam Al-Quran. Imam Malik bin Anas, kalau sudah datang bulan suci Ramadhan, dia tutup majlis kitab Muwattah. Imam Malik bin Anas, meninggal 179 hijrah, punya majlis Muwattah. Tapi kalau sudah datang Ramadhan, tutup Muwattah, dia memperbanyak khatam Al-Quran. وَكَنَ الْإِمَامُ مُحَمَّدْ إِبْنُ إِدْرِسَ الشَّفِعِيِ Imam Shafi'i meninggal tahun 204 hijrah. وَكَنَ الْإِمَامُ الشَّفِعِيِ Imam Shafi'i yukhtimul Qur'ana, menghatamkan Al-Quran, سِتِّينَ خَتَمَهُ 60 kali خَتَمَهُ Begitu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab siar Alam An-Nubala. Kenapa Ustaz setiap biografi Imam Az-Zahabi? Karena dia yang paling ketat dalam masalah periwayatan. Sampai-sampai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam dalam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kalau kata Imam Al-Hakim sahih, ulama hadis belum menerimanya. Sampai سَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَقَهُ الذَّهَابِي Karena Imam Al-Hakim termasuk مِنَ الْمُتَسَهِلِينَ Mudah dia mensuhikan. Sedangkan Imam Az-Zahabi مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ Maka kuat dia kalau سَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَقَهُ الذَّهَابِي disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Talqis. Begitulah ketatnya dia. Maka saya selalu mengambil riwayat sehingga jauh daripada dusta, bohong, dan mengada-ada. 60 kali khatam, siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam, berarti 24 jam dia 2 kali khatam. Belum ada apa-apanya bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita memperbanyak khatam Quran di Ramadan? سَحْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ Jadi kalau ada orang ikhtikab bingung, ikhtikab kita mau ngapai? Banyak sekali. Memperbanyak sholat sunat, memperbanyak khatam Al-Quran. Lalu kemudian apa lagi yang kita laksanakan selama kita ikhtikab? Memperbanyak zikir. أنتُ فَارِقَ الدُّنْيَا Kau mati meninggalkan dunia وَلِسَنُكَلْ رَتُبُنْ لِدَهُمُ Dalam keadaan basah بِذِكْرِ اللَّهِ Imam Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tidur malam. Sebelum dia tidur malam, dia simpul tali. Dia petik simpul tali itu أَلْفَعُقْدَهُ seribu simpul. سُبْحَانَهُ سَبِّحُوا بَرْتَسْبِحُ seribu simpul. سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ itulah boleh membuat angka bilangan seribu, dua ribu, tiga ribu. Tidak bin'ah. Menggunakan tasbih seribu, dua ribu. Kenapa? Karena sahabat Nabi melakukan itu. Jadi kalau kita mau, سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ Kita bisa solat sunat, membanyak hatab Quran, berzikir. Yang keempat, حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْتُحَاسَمُ مُحَاسَبَ Saya ini datang dari mana Mau kemana Berapa lama disini Balik nanti akan membawa apa Di saat etikab itu hening Maka disitulah kita Memuhasabah diri Attafakur sa'ah Kata Abu Darda Bertafakur berpikir sesaat Khairun min qiyami layla Sesaat kita berpikir Lebih baik daripada Ibadah sepanjang malam Kalau sudah beribadah sepanjang malam Menurut kita kita sudah layak masuk surga Tapi kalau kita bertafakur sa'ah Dosa kita yang begitu banyak Belum tentu dapat ditebus Dengan semalam Dengan sebulan Hanya ampunan Allah Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita Tadabur surat malam ini Surat ad-duha Kenapa ini saya pilih Ini selalu kita bawa dalam solat Kalau bisa selama etikab ini Sepuluh malam Pilih surat-surat pendek Supaya menambah kehusuan kita Ketika kita solat Sehingga kalau kita paham maknanya Insya Allah Biasanya tradisi kita Kalau khatam al-quran Itu dimulai Daripada ad-duha La ilaha illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Wa ad-duha Kenapa bertakbir Sebelum membaca surat ad-duha Karena nabi Waktu turun ayat ini Nabi bertakbir Allahu akbar Kenapa nabi bertakbir Karena Jibril Malaikat Jibril A.S. Lama tak turun Sampai-sampai Istri Abu Lahab Mengatakan Wada'aka syaitan Setanmu sudah meninggalkanmu Muhammad Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu Didatangi setan Lalu ketika wahyu Lama tak turun Dikatakannya Syaitanmu sudah meninggalkan Kenapa Malaikat Jibril Lama tidak turun Rupanya ada Bangkai anak anjing Al-Jarwu Di bawah tempat tidur Lalu kemudian Datang khaulah Mengulurkan Tangkai batang sapu Ditariknya Bangkai anak anjing Tidak bau Karena dia arab kering Lalu dibuangnya Setelah itu Turunlah Malaikat Jibril Nabi bertanya Kenapa kau tidak turun Wai Malaikat Jibril Kami tidak Masuk ke dalam rumah Fiha tamasil Di dalam rumah itu Ada patung Wal kalbu Kalau di dalam rumah itu Ada anjing Yang tidak turun itu Malaikat Rahmat Malaikat maut turun Kami tidak turun Kalau ada itu Begitu turun ayat Maka Nabi bertakbir Allahu Akbar Itulah mengapa kita bertakbir La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat Ad-Doha Bukan ayat 1 Karena tak ada Angka satunya Di ujung Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat Al-Fatihah Ayat 1 Menurut semua mazhab Kecuali mazhab Malik bin Anas Karena menurut Imam Malik Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya satu Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Tiga Iyakan A'budu Iyakan Asna'in Empat Ihdinas suratul Musnaqim Lima Suratul ladhina An'amta alaihim Enam Walil maghdubi Alaihim Waladhalin Tujuh Jadi tetap tujuh juga Makanya Quran yang cetakan Maroko Bismillahirrahmanirrahim Tak ada angka satu Alhamdulillahirrahmanirrahim Baru angka satu Karena Maroko Pakai mazhab Maliki Ada pun mazhab Hanafi Hanbali Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Bismillah yang tak ada Ikhtilaf Itu Bismillah Surat Untuk Bilqis Dari Nabi Sulaiman Innahu Min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Bismillah yang tak ada Ikhtilaf Ada pun Bismillah dalam Al-Fatihah Ikhtilaf Imam Malik Mengatakan Ayat satu Alhamdulillah Bismillah Dalam surat Ad-Doha Tidak ada Ikhtilaf Bahwa Bismillah ini Bukan Bagian dari Surat Ad-Doha Fungsinya Sebagai Pemisah Antara surat Sebelumnya Jadi Pemisah Antara surat Itu Ditulis Bismillahirrahmanirrahim Ada pun Membacanya Dalam Mazhab Syafi'i Bismillah Dibaca Jahat Bismillahirrahmanirrahim Mazhab Hanafi Dan Hanbali Dibaca Sil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mazhab Maliki Tak dibaca Sama sekali Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Syed Abdul Rahman Sudes Diminta Menjadi Imam Di Masjid Istiqlal Rokaat Pertama Bismillah Dua Kali Bismillah Pada Al-Fatihah Bismillah Pada Surat Dia Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Abis itu Abis Al-Fatihah Amin Dia Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Sabih Isma Rabbikal A'la Kenapa Dia Pakai Padahal Selama Di Makkah Tak Pakai Karena Dia Tahu Bahawa Asia Tenggara Bermazhab Syafi'i Jadi Kalau Menjadi Imam Ikut Mazhab Syafi'i Tetap Dijaharkan Pada Dua Bismillah Selanjutnya Wakt Dua Allah Bersumpah Demi Waktu Enam Kali Pertama Waktu Terbit Fajar Sadiq Walfajr Walayalin Aysha Habis Itu Masuk Waktu Subuh Walsubahi Iza Tanafas Kemudian Masuk Waktu Dua Wakt Dua Masuk Waktu Siah Wannahari Iza Tajalla Masuk Waktu Pertah Masuk Waktu Malam Wallyli Iza Yagshah Wallyli Iza Sajah Biasanya Allah Bersumpah Demain Makhluk Yang Besar Besar Walsham Walsy 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 Tapi ketika ini Dia bersumpah Dengan waktu Yang menurut orang Tidak besar Padahal Allah Ingin menunjukkan Waktu besar Karena Orang Barat Mengatakan Waktu itu Time is money Waktu adalah duit Karena mereka Materialistik Sedangkan Dalam Islam Waktu adalah Yang pertama kali nanti ditanya kepada kita adalah Tentang umur Dan umur adalah waktu Di saat iktikab tak ada waktu yang kosong Tertidur Tidurnya itu pun ibadah Tapi yang gara-gara ini tidur terus Setelah itu Demi malam Dipasangkan Allah Kalau ada siang ad-duha Maka pasangannya adalah malam Berpasang-pasang Mudah-mudahan yang belum ada pasangan Lewat Ramadan ini dikasih Allah pasangan Banyak kali yang belum ada pasangan Saja artinya menutup Siang itu terbuka Ditutup Allah malam Kenapa? Malam untuk tempat istirahat Waja'alna naumakum subata Maka dibuatnya berpasangan Bekerja Bekerja Beraktifitas Terbuka Malam tertutup Hening Tenang Beribadah Ada untuk dunia Ada untuk akhirat Indahnya susunan Al-Quran Setelah itu Dia buat berpasangan dua lagi Ma wada'aka Meninggalkan Meninggalkan Mengbiarkan Karena menjawab ucapan Ummu Jamil Istri Abu Lahab Kata dia Wada'aka sayutan Wa kalaka Setanmu sudah meninggalkanmu Dan membiarkanmu ya Muhammad Dibantah, dibalas Allah Allah tidak pernah meninggalkanmu Dan Allah tidak membiarkan Kata Iqbal Ayahnya nyuruh dia baca Quran Iqbal baca Quran Belum, kau belum baca Quran Tapi aku sudah baca Quran Belum, belum kau baca Quran Akhirnya, kenapa ayah mengatakan Aku belum baca Quran Karena tadi kau baru membaca Quran Quran yang diturunkan Nabi Muhammad Untuk Nabi Muhammad Kau bacalah Quran Seakan-akan Quran itu diturunkan Ketika saya sedang susah Saya ditinggalkan jamaah Saya ditinggalkan orang baik Saya ditinggalkan orang-orang baik Maka saat itu saya merasa Ditinggalkan dan dibiarkan Maka saat itu saya baca ini Mawadda'aka Allah tidak meninggalkanmu Hai Abdul Soman Wa kalaka Allah tidak membiarkan Jadi khitab dalam Quran Untuk Nabi Muhammad Itu juga untuk umat Nabi Muhammad Mawadda'aka Mawadda'aka Rabbuka Wa ma kalak Saya yang mengantar dia kuliah Ustaz Saya yang menemani dia Ospek Saya yang mengantar dia ke kampus Tapi begitu pas wisuda Kenapa yang lain menemani Ustaz Mawadda'aka Rabbuka Allah tidak membiarkan Allah tidak meninggalkan Allah punya skenario yang lebih indah Daripada yang ada dalam pikiran Jadi ayat-ayat itu menguatkan kita Ketika kita baca Ketika imam yang membaca Wa du'a Wa layli iza saja Ma wadda'aka Rabbuka Wa ma kalak Makmum yang di belakang Ma wadda'aka Rabbuka Allah tidak meninggalkanmu Wa ma kalak Dan tidak membiarkan Wa du'a Pasangannya Wa layli iza saja Ma wadda'aka Rabbuka Pasangannya Wa ma kalak Ayat yang berikutnya pun Berpasangan juga Wa lal akhiratu khairul laka Minal ula Maka susunan Al-Quran itu indah Siapa yang menyusunnya? Tanzilal azizir Wa lal akhiratu akhirat Khairul laka Lebih baik bagimu Minal ula Daripada yang pertama Daripada dunia Kalau kau tidak dapat dunia Jangan sedih Kenapa? Wa lal akhiratu Khairul laka Minal ula Kalau kau tidak dapat dunia Jangan sedih Jangan berduka cita Karena setan Pintu masuknya adalah Kesedihan Makanya orang-orang yang Kerasukan itu Kenapa? Terlampau sedih Maka jangan pernah sedih As-shaytanu ya'ilikumul faqra Setan mengatakan Kau miskin Kau susah Kau pakir Kau kurang Supaya apa? Supaya sedih Wali-wali Allah itu Dilepaskan Allah Dari dua sifat Maka keluarlah satu buku Jangan sedih Don't be sad Jangan sedih La tahzan Kenapa? La Ma wadda'aka rabbuka Wa ma qala Wa lal akhiratu khairul laka Minal ula Ayat yang kelima Dua juga pasangannya Wa lasaufa yu'atika rabbuka Patar Wa lasaufa yu'atika rabbuka Allah akan memberikanmu segalanya Syaratnya apa? Patar Kalau engkau rida Jangan beribadah kepada Allah Minta surga Kenapa? Karena kalau minta surga Cuma dapat surga Tapi beribadahlah kepada Allah Minta rida Karena kalau minta rida Kalau Allah sudah rida Semua akan diakasi Makanya kita berdoa itu Tidak minta surga Minta rida Allahumma inna nas'aluka Ridoka Wal jannah Kalau dapat rida Allah Semua akan diakasi Mudah-mudahan kita termasuk Yang dapat rida Wa lasaufa yu'atika rabbuka Patar Makanya orang sebelum berzikir Minta rida Ilahi anta maksudi Waridoka Setelah semua penghuni surga Masuk ke dalam surga Ditanya Allah Mada turidun Hai penghuni surga Kalian mau apa lagi? Kalian sudah dapat ni'mat semua Ada satu yang kami belum dapat Ya Allah Apa? Ridoka Kata Allah Yang dapat ridoku Cuman satu Siapa? Orang yang ridho Menerima takdirku Ini yang paling berat Mudah-mudahan Ustaz Somad Termasuk orang yang ridho Menerima takdirku Siapa yang belum sabar menerima ujianku Siapa yang belum sabar menerima ujianku Ustaz Somad Masih ingat Waktu kita subuh di Pelembang Ayat yang berikutnya pun berpasang juga Dua Bukankah dulu engkau yatim Yatim tak ada tempat berlindung Ayah tak ada Ibu tak ada Dua bulan dalam kandungan meninggal ayah Dua bulan dalam kandungan hilang ayah Enam tahun meninggal ibu Berpegang kepada paman Abu Talib Meninggal Abdul Muttalib kakek Meninggal Isteri Khadijah Meninggal Anak perempuan Tiga-tiganya meninggal Ruqayyah Zainab Ummu Kalsum Suman satu yang meninggal Setelah Nabi meninggal Fatimah Tuzahra Laki-laki anak Meninggal Kenapa? Supaya tak ada tempat bergantung Kecuali Kalau berat ujian hidup Sesungguhnya Allah ingin Supaya sujud kita lebih lama Selama ini sujud kita macam tempel pos Tuk-tuk-tuk Supaya lebih lama Supaya doa kita lebih terus Lebih ikhlas Alam ya jidaka yatimam Fa'awal Ayat yang ketujuh juga Bepasangan dua Wa wajadaka Dallan Fahadah Jangan artikan Nabi Muhammad sesat Mana pula pernah Nabi sesat Dalam saat perjalanan Membawa barang dagangan Salah dalam perjalanan Inilah jalan menuju Makkah Mana mungkin Nabi sesat Tidak pernah Belum lagi Nabi Adam Alayhi Salam Berjumpa roh dengan jasad Masih dalam keadaan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kuntu Nabiyan Aku sudah Nabi Jadi kalau ada orang Itu gara Itulah bahayanya Baca terjemah Baca terjemah Fahami sendiri Nyasarnya rame-rame Kenapa pula pernah Nabi sesat Wa wajadaka Hai Abdul Samad Ketika kau dolan tak tahu Fahadah Allah berikan engkau jalan Ayat yang ke-8 pun Bepasangan dua Wa wajadaka a'ilan Fa'agna Wa wajadaka a'ilan Fa'agna Pada saat kau susah Pada saat kau sulit Fa'agna Diberikannya engkau kecukupan Lalu kemudian Ayat yang ke-9 Pemupasangan Fa'ammal yatima Fala takhar Anak yatim Jangan kau bentak Jangan kau hardik Jangan kau bukata kasar Jangan kau ucapkan kata Ayahnya tak ada Meninggal Dia ingin kelembutan Kasih sayang Sentuh kepalanya Berikan dia kasih sayang Fa'ammal yatima Fala takhar Ayat yang ke-10 Dua juga Wa'ammasaila Fala tanhar Ada pun orang yang meminta Jangan engkau hardik Jangan engkau usir Jangan engkau halau Sa'ilah dua Meminta Beri dia Sa'ilah makna yang kedua Bertanya Kalau ada orang bertanya Tentang ilmu Jangan kau remehkan Jangan kau sepelekan Ayat yang ke-11 pun Pasangannya dua Wa'amma Bi ni'mati Rabbika Fahadis Kalau kau dapat Ni'mat Allah Fahadis Ceritakan Bagikan Dapat harta Wakapkan Infakkan Sodakohkan Tapi Kalau kita tengok lagi Susunan ayat ini Ayat 6 Pasangannya Ayat 9 Ayat 7 Pasangannya Ayat 10 Ayat 8 Pasangannya Ayat 11 Macam mana Macam mana maksud Ustaz Ayat 6 Alam Alam Yajidika Yatiman Pasangannya Fa'ammal Yatima Fala takhar Alam Yajidika Yatiman Fa'ammal Yatima Fala takhar Jawabannya 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 Itulah makna Segala kesilapan Dan Kekhilafan Kita tetap Etikap Bersama Besok malam Di berbagai Masjid-masjid Yang kita Berikan Allah Kesempatan Untuk kita beribadah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Inna Anta Astaghfirullah Wa Atuhu Ilai Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala Alayhi Wassalamualaikum Alhamdulillah Alamin Aku Luka Ulihada Astaghfirullah Alaykum Wali Sayyidil Muslimin Al-Musliman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh